Kagar Institut, Jurnalisme dan Reset Sama saya Dede Prayudi, saya ingin merespon ucapan giring kawan saya waktu SMA yang mengatakan Pak Anies itu suka berbohong, gitu ya. Oke, pertama-tama kita mesti tahu dulu ya bahwa demokrasi yang berkualitas adalah demokrasi Dimana kita ya para pemilih itu memilih atau mengambil sikap berdasarkan well informed decision Atau keputusan yang didasari oleh informasi yang cukup, informasi yang akurat Nah, berbicara lagi kembali soal statement bro giring Apakah betul itu ucapan kebencian atau itu hanyalah sebuah pemenuhan kebutuhan Agar masyarakat itu cukup diberikan informasi yang akurat Nah, mari kita ke track record Pak Anies Benar gak sih Pak Anies ini berbohong? Begini teman-teman, kalau dari catatan saya ya, memang sudah menjadi, apa ya nama, sudah menjadi, bukan sesuatu yang mengherankan lah Kalau kemudian kita ngegepin, kalau anak-anak Jakarta kita ngegepin Pak Anies itu berbohong Misalnya dari dua hal saja ya, yaitu formula E dengan rumah DP0 Terkait formula E, pertama-tama saya ingin mengajak teman-teman untuk kembali kepada janji kampanye Pak Anies Yaitu yang mengatakan, yang berjanji bahwa di dalam menyusun anggaran Beliau akan melihat ke RPJMD, beliau akan melihat aspirasi warga, beliau akan transparan Nah, ini hanya dari formula E saja, tiga janji ini saja sudah dieliminir, sudah diingkari oleh Pak Anies Baswedan Pertama, formula E itu gak ada di RPJMD Yang kedua, aspirasi warga yang mana yang menginginkan digelarnya balap-balapan formula E Apalagi di tengah pandemi, apalagi dilakukan dengan tidak cukup transparan Jadi asal teman-teman tahu bahwa Pak Anies ini kerap tidak hadir ketika DPRD dengan eksekutif membahas soal anggaran Nah, teman-teman, hingga hari ini, sekali lagi hingga hari ini Kajian investasi dan bisnisnya terkait formula E ini gak ada Jadi apanya yang transparan? Bahkan track record formula E ini selama 4 tahun terakhir itu merugi sekitar 1,9 triliun rupiah Menariknya, formula E sebagai sebuah brand, sebagai sebuah komoditas Itu nilai jualnya naik sebanyak 12 triliun rupiah Artinya apa? Yang menyelenggarakan buntung, yang punya brand untung Nah, ini kan menjadi bau amis sekali dan ketika ingin diinterpelasi Terjadi proses politik di mana jalan menuju interpelasi itu dihambat Nah, apanya yang transparan kalau begitu? Kedua, soal rumah DP0 Kenapa saya bilang bohong? Pada saat janji kampanye, Pak Anis itu mengatakan 1% warga Jakarta itu tidak punya rumah Mereka yang adalah golongan termiskin Lalu kita akan sediakan ini, sediakan itu, pembayarannya oleh ini Untuk masyarakat miskin Ya, garis bawahi kata, untuk masyarakat miskin Kenapa itu menjadi bohong? Karena begini, ternyata pada realisasinya First, saat awal-awal dulu ya, rumah DP0 ini diperuntukkan untuk masyarakat yang berpenghasilan 4-7 juta rupiah Saya paham bahwa memang ada aturannya itu dimasukkan ke dalam golongan masyarakat berpenghasilan rendah Tapi saat janji kampanye kemarin, beliau mengatakan untuk masyarakat miskin Sedangkan, masyarakat miskin di DKI Jakarta itu adalah masyarakat yang berpenghasilan Per bulan, itu kurang lebih sekitar 500 sekian belas ribu Nah, menjadi ironis lagi Ketika di awal saja, itu sudah bukan buat masyarakat miskin Kemudian dinaikkan lagi Karena apa? Karena nggak laku, teman-teman Jadi rumah DP0 ini, yang kemudian menjelma menjadi pemprov jualan rusun Ke kelas menengah di DKI Dan nggak laku, ya Kemudian supaya laku Marketnya itu diperlebar lagi Yaitu dibuka Yang tadinya batas atas itu 7 juta, sekarang sampai dengan 14 juta Plus target dari realisasi Yang tadinya itu, let's say 100% Itu dikurangi sekitar 98% Karena apa? Karena memang gagal Jadi pertama dia sudah bohong Kedua dia gagal Jadi, kalau saya beropini dan saya opini-opini jujur Ini bukan karena giring kawan saya sewaktu SMA Tapi saya pikir nggak berlebihan giring mengatakan Pak Anis itu bohong Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.